Bisnis ekonomi Di dalam materi bisnis ekonomi, di sini akan diperkenalkan tentang konsep-konsep ekonomi yang akan berguna di dalam memahami suatu lingkungan ekonomi umum, di mana suatu bisnis dan organisasi itu berkegiatan. Di dalam bisnis ekonomi, tercakup dua hal, yaitu konsep dasar ekonomi bisnis di tingkat mikro, dan yang kedua adalah di tingkat rekonomian makro. Tujuan daripada mempelajari ini, diaplikasikan di dalam learning outcome. Terdapat empat learning outcome dalam ekonomi bisnis ini, di mana yang pertama adalah memahami konsep ekonomi bisnis dan menerapkan dalam sistem pasar. Nah, di LO satu ini dipelajari pada topik pertama dan topik kedua, yang berisi tentang prinsip-prinsip ekonomi dan ruang lingkup ekonomi bisnis, serta mempelajari sistem pasar. LO yang kedua, menjelaskan tentang perilaku konsumen, perilaku produsen, dan struktur pasar, yang akan dibahas di topik 3 hingga topik 5. LO satu dan LO dua ini merupakan konsep-konsep pada perekonomian mikro. Nah, sedangkan untuk yang LO tiga dan LO empat, itu merupakan pembahasan tentang perekonomian makro. Di LO tiga, di sini menunjukkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi makro, yaitu tentang penghitungan pendapatan nasional, analisis agregat demand dan agregat supply, membahas pengangguran dan inflasi, yang dijelaskan pada topik 6, 7, dan 8. Sedangkan LO empat, di sini menerapkan kebijakan makro ekonomik dan perekonomian global, yang dijelaskan melalui topik 9 dan topik 10. Nah, sedangkan buku-buku yang digunakan, kita dapat mempelajari buku tentang yang berjudul Prinsip of Economics, Karangan Gregory Mankiew, tahun 2018, dan yang kedua, dapat dibelajari juga buku dari John Sloman dan Elizabeth Jones, yang berjudul tentang Essential Economics for Business, buku tahun 2017, edisi 5. Dan yang ketiga, juga bisa dibaca, dipelajari buku tentang yang berjudul Business Economics, Karangan Mankiew, Ann Taylor, dan Aswin. Nah, tiga buku ini bisa menjadi panduan dalam mempelajari materi-materi ekonomi bisnis. Demikian yang saya sampaikan overview pada materi atau perkuliahan bisnis ekonomis. Selamat belajar. Terima kasih.